Intro Oke selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi di channel Objek Sipik Oke guys Gimana kabar kalian Semoga semuanya baik-baik saja Di vlog saya kali ini Saya ingin ngevlogin Yaitu pergantian kenapot ya Untuk motor Suzuki Satria EPU CKD tahun 2008 Menggunakan kenapot racing Yaitu Selencer R9 Dan sayangnya pipanya custom Teman-teman ya Karena ini bekas dari Yamaha Pixen Tapi yang penting silencernya Original R9 Bisa kita lihat ya Nah Original ada dua Ada dua lubang sini Maksudnya ada dua Yang berbentuk pipa ya Jadi mungkin untuk peredaman Karena yang sudah kita ketahui Kalau kenapot R9 itu Tidak terlalu berisik ya Tidak terlalu bising Namun enak didengar dan Ngebas gitu Jadi Kalau di kota saya disebutnya itu Suaranya agam Nah ini pipanya ya Ciri-ciri dari kenapot Original R9 itu Logonya seperti ini ya Warnanya itu sangat bagus Dan Tulisan R9 nya itu Seperti ini Padat ya Lalu ininya ada dua Pipa ya Lalu di ujungnya itu Bulat seperti ini Tidak terlalu panjang Lalu di sini Di sambungannya itu Ada Tulisan Nah ini B2RL Nurse Tulisannya Nah Seperti itu ya Namun ini sayangnya Pipanya custom ya Biasa Bukan original Namun cukup Tampilannya cukup bagus Dan ini pairnya Copot satu Namun satu lagi Sedang saya pesan Masih dalam perjalanan Nanti akan dipasang pasti Jadi intinya Nanti akan kita dengar Suaranya seperti apa Semoga cocok ya Di Mesin Suzuki EPU itu ya Karena ini juga Mesinnya sudah tidak Standar ya Sudah Sedikit diubah CDI sudah racing Oversight 50 mesinnya Dan lain-lainnya Jadi semoga cocoknya Nanti kalau ada Berbet Berarti Pilot jet Menjetnya harus diganti Oke Jangan kemana-mana Teman-teman Simak terus Video ini Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah di bagian mesinnya Tidak ada kebocoran angin Suaranya normal Ya jadi mungkin Akan saya cek nanti di bengkel kenapot Apakah ada kerusakan di kenapotnya atau enggak Namun overall Alhamdulillah Sangat memuaskan dengan suara yang Adem ya Tidak terlalu bising Jadi mungkin itu saja video saya kali ini Semoga bisa menambah informasi Dan Gambaran untuk teman-teman yang ingin mengganti kenapot dengan airline Atau dengan kenapot lainnya Yang penting asalkan Saya sarankan Dan silencernya original ya Bukan buatan tangan atau handmade Harus buatan pabrik Apapun itu Merknya Kalau untuk pipas sih Tidak masalah Custom apapun ya Yang penting Tampilannya oke Dan bahannya cukup layak Mungkin disini ada minusnya Yaitu Pair dari Standar 2 itu Kena kekenapot Namun tidak masalah Karena hanya standar Mungkin selanjutnya Saya akan sering-sering Memakai standar 1 saja Ya jadi sekian Video dari channel ini Terima kasih yang sudah menyimak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh